Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka Tepatnya di bab 1 Tentang menyederhanakan bentuk aljabar Ada pun soal-soal yang kita akan bahas adalah Soal ringkasan yaitu di halaman 23 dan 24 Kita mulai jawab soal nomor 1 Jawablah setiap pertanyaan berikut menggunakan Soal A sampai dengan soal F Nomor 1 Manakah yang merupakan bentuk-bentuk suku tunggal? Kita jawab Yang dimasuk suku tunggal disini adalah D dan B Jadi ini tidak ada diantarai tanda tambah A ataupun kurang? Kita jawab B dan D Kemudian nomor 2 Manakah yang merupakan bentuk-bentuk linier? Kita jawab Bentuk linier adalah seperti soal A Kemudian soal C Dan soal D Jadi bentuk linier ini diambil yang berpangkat 1 Seperti ini Yang berpangkat 2 ini bukan namanya bentuk linier Tapi bentuk kuadrat Berikutnya nomor 2 Sederhanakanlah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4 Kita jawab dulu soal nomor 1 Ini soal caranya kita kumpulkan suku-suku jenis yang sejenis Yaitu ini disini 8A pangkat 2 dengan A pangkat 2 kita kumpul Kemudian positif 6A dengan negatif 2A kita kumpul Setelah dikumpul kita jumlakan Jadi suku-suku sejenis itu bisa kita jumlakan atau bisa kita perkurangkan Kalau tidak sejenis itu tidak bisa dijumlakan atau diperkurangkan Misalnya ini 6A tambah A pangkat 2 ini tidak sejenis Makanya tidak bisa kita tambah disini Tidak bisa kita jumlakan atau perkurangkan Sekarang kita kerjakan ini 8A pangkat 2 tambah A pangkat 2 Jadi bisa bantu 1 disini menjadi 8 tambah 1 yaitu 9 A pangkat 2 Kemudian ini kita baca 6 kurang 2 Yaitu 4 Ada A nya positif 4 Nomor 2 Ini sama seperti nomor 1 kita kumpulkan suku yang jenis Ini dengan ini Jadi yang ada X nya Negatif 2X kurang 3X Kemudian yang ada Y nya Kita kumpul Negatif 8Y tambah 7Y Dan ini positif 5 Diri sendiri Sekarang ini kita kerjakan Negatif 2X kurang 3X itu negatif 5X Sekarang ini Negatif 8 tambah 7 Negatif 1 Negatif 1Y atau ditulis negatif Y Jadi ini sama negatif 1Y Kemudian ini Tambah 5 Soal nomor 3 Bedanya dengan soal nomor 1 dan 2 Disini ada kurung Makanya kita harus kali dulu Kurung ini Dengan bantu angka 1 Di Depan kurung Atau di luar kurung disini Ini gunanya Supaya kurungnya hilang Jadi kita kali 1 kali 4A 4A Lalu 1 kali negatif 9B Negatif 9B Ini lagi 1 kali 3 3A Ada A nya Kemudian 1 kali 5B Positif 5B Setelah kita kalikan Kita kumpulkan yang sejenis A sama-sama A dikumpul B sama-sama B dikumpul Kalau sudah terkumpul seperti begini Tinggal kita selesaikan 4A Tambah 3A 4A yang tambah 3A Yang tentu 7A Ini lagi negatif 9 B tambah 5B Sama dengan negatif 4B Nomor 4 Sama halnya nomor 3 Ada kurung Kita bantu 1 Di depan kurung Baru kita kali masuk 1 kali 5X 5X Kemudian 1 kali 2Y 2Y Positif 2Y Ini negatif 1 Kali 6X Negatif 6X Negatif 1 Kali negatif 4 Jadi negatif kali negatif Positif 4Y Setelah kita kali Kita kumpulkan suku sejenis X sama-sama X Y sama-sama Y Positif 2Y Tambah 4Y Lalu kita kerjakan 5X kurang 6X 5 kurang 6 Negatif 1 X Atau ditulis negatif X 2 tambah 4 6Y Ada Y nya Ingat Berikutnya soal nomor 3 Sederhanakan soal nomor 1 Sampai dengan soal nomor 10 Kita mulai soal nomor 1 Ini pembagian Makanya kita ubah dulu Bagi ini menjadi kali Lantas ini negatif 4 per 1 Kita balik 1 per negatif 4 Jadi kita tulis kembali 20X kurang 4Y Kali 1 per negatif 4 Setelah kita kali seperti ini Kita kali satu per satu Jadi ini dulu 20 Kali 1 20 Bagi negatif 4 Yaitu negatif 5 Ada X nya disini Jadi kita tulis Negatif 5X Kemudian ini lagi Negatif 4Y Kali 1 Negatif 4Y Dibagi negatif 4 Jadi negatif 4 Bagi negatif 4 Adalah positif 1Y Atau Y saja kita tulis Tambah Y Nomor 2 Ini ada kurung Maka cara kerjanya Kita harus Kali dengan Angka yang di depan kurung Seperti ini Kita bantu 1 1 kali 5A 5A 1 kali negatif 8B Negatif 8B 3 kali negatif 1A Negatif 3A 3 kali 2B Positif 6B Sudah itu kita kumpulkan A B Dan B Setelah dikumpul Kita kerjakan 5A kurang 3A Kita baca saja ini 5 kurang 3 itu 2 Ada A nya Jadi 5 ayam Kurang 3 ayam 2 ayam Negatif 8 Tambah 2 Kita baca saja angkanya Negatif 8 Tambah 6 Negatif 2 Ada B nya Berikutnya Nomor 3 Nah ini lagi Kita kali Dengan yang di luar kurung 5 kali X 5X 5 kali 3Y Positif 15Y Negatif 4 kali 2 Negatif 8X Negatif 4 kali Negatif 1 Positif 4Y Setelah itu kita kumpulkan X Jadi 5X kurang 8X Kemudian Y Positif 15Y Tambah 4Y Lalu kita kerjakan 5X kurang 8X Kita baca saja 5 kurang 8 Negatif 3 Ada X nya ini Kemudian 15 tambah 4 19Y Nomor 4 Ini beda lagi Bentuk kaljabar yang ada pecahannya Kita lihat penyebutnya di sini Jadi kita cari Bilangan Yang bisa dibagi 4 Dan bisa dibagi 6 Bilangan itu adalah 12 Hanya di sini Kita pakai Penyebut 12 Sudah itu kita bagi 12 Boleh ini dulu Atau ini Sama Jadi kalau ini dulu Kita bagi 12 Bagi 6 Adalah 2 Kita tulis 2 Seperti ini 2 dalam kurung X kurang Y Jadi ini kita tulis kembali Tapi dikasih kurung Seperti ini Kemudian di sini adalah Negatif Lalu ini lagi 12 bagi 4 3 Di sini Lalu ini 3X tambah Y Kita tulis dikurung Seperti ini Sesudah kita kerjakan Seperti ini Kita kali maksud 3 kali 3 kali 3X Sama dengan 9X Ini kali Seperti yang di nomor 3 3 kali Y Positif 3Y Negatif 2 kali X Negatif 2X Negatif 2 kali Negatif 1 Positif 2Y Sudah itu Kita bagi Tetap bagi 12 Kemudian yang diatasnya Kita kumpulkan Sama-sama X ini 9 kurang 2 7X Kemudian Y lagi 3Y Tambah 2Y Positif 5Y Lalu Per 12 Ini sudah tidak bisa Kita sederhanakan Berikutnya Nomor 5 7X Tambah 4Y Bisa kita uraikan dulu ini Yaitu 7X Ini sama dengan 7 kali X Kemudian Kali 4Y Itu sama dengan 4 kali Y Lalu angkanya Kita kumpulkan 7 kali 4 Variabel X Kita kali dengan Variabel Y Jadi kali X Kali Y Sekarang kita kali Angkanya 7 kali 4 28 Hurufnya Kita kali X kali Y XY Boleh juga Caranya langsung Yaitu 7 kali 4 28 X kali Y XY Ini cara langsung Cara cepatnya Kemudian Kita kali seperti tadi Bisa langsung dikali Ini bisa diuraikan Seperti tadi Jadi kalau kita kali langsung Ini dulu Positif Kali negatif Ini nanti hasilnya negatif Lalu 3 kali 2 6 Berarti negatif 6 Kemudian A pangkat 2 Kali A Sama dengan A pangkat 3 Jadi hasilnya negatif 6 A pangkat 3 Berikutnya Negatif 9 X pangkat 2 A Ini sama Ini di Kali negatif 9 X X Kali negatif 9 X Berarti ini sama dengan Negatif 9 Kali negatif 9 Positif 81 X kali X Sama dengan X pangkat 2 Jadi hasilnya 81 X pangkat 2 Berikutnya Ini pembagian Dulu Pembagian ini Menjadi kali Jadi Negatif 16 A pangkat 2 Kali 1 Per 4 A Lalu kita kalikan Jadi diuraikan ini Negatif 16 Kali A Kali A Lalu dibawahnya 4 Kali A Ini dibagi A Ini Satu Atau kita hilangkan Kemudian Angkanya Negatif 16 Bagi 4 Negatif 4 Ini A Tinggal 1 Berarti Negatif 4 A Bisa juga Sebenarnya Cara cepatnya Langsung kita bagi Ini angkanya Negatif 16 Bagi 4 Adalah Negatif 4 A Pangkat 2 Bagi A Adalah A Bisa juga Seperti itu Berikutnya Nomor 9 Nah Sekarang kita Kali dulu Ubah 7 Per 3 X Per 3 X Sama dengan 14 Jadi ini kita bagi 6 Bagi 3 Adalah 2 2 Kali 7 14 Kemudian kita bagi X X ini Bagi X ini Hilang Sehinggal Y Jadi 14 Y Nomor 10 4 X Pangkat 2 Kita jadikan Kali ini Bagi Kali 1 Per 6 X Pangkat 2 Kali 3 X Sama dengan 4 X Pangkat 2 Kali 3 X Bagi 6 X Pangkat 2 Nah Sekarang Bisa kita Bagi dulu Hurufnya ini X Pangkat 2 Dengan ini Kita bagi Habis ini Di atas Tinggal 1 X Kemudian Angkanya lagi 4 Kali 3 12 12 Bagi 6 2 Jadi hasilnya Sama dengan 2 X Soal nomor 4 Baiki Kesalahan Pada perhitungan Berikut Dan tuliskan Jawaban yang Benar Kita lihat Disini 8 X Y Bagi 6 X Y Berarti Ini Dikali Ini Salahnya Disini Seharusnya Bagi dulu Baru Dikali Sekarang Kita perbaiki Di bawah 8 11 X Y Bagi 3 X Sama dengan Kali 2 Y Sama dengan Jadi ini Kita kerja Dulu X Dengan ini X X Kita bagi Habis Ini Tinggal 18 Bagi 3 6 Lalu 6 Kali 2 Y Sama dengan Pangkat 2 Soal nomor 2 6 AB Bagi Negatif 23 A Sini Letak Kesalahannya Adalah Ini Kita Perbaiki Disini A Harus Ditempatkan Di 2 A Lalu Kita Kerjakan Ini A Dengan Ini Bisa Hilangkan Atau Dapat 1 Lalu Kita Kali 6 Kali Negatif 3 Negatif 18 Bagi 2 Adalah Negatif 9 B Karena Ini Masih Ada B Nomor 5 Jika X Sama dengan 6 Dan Y Sama dengan Negatif 5 Tentukan Nilai Untuk Setiap Bentuk Bentuk Aljabar Berikut Kita Jawab Dulu Nomor 1 Nah Disini Kita Langsung Ganti X Dengan 6 Dan Y Diganti Dengan Negatif 5 Jadi 14 Kali 6 Kali Negatif 5 Pangkat 2 Karena Disini Ada Pangkat 2 Bagi 7 Kali Y Diganti Dengan Negatif 5 7 Kali Negatif 5 Selesaikan Kebawah 14 Ke 64 Kali Negatif 5 Pangkat 2 25 Bagi Dengan 7 Kali Negatif 5 Negatif 35 Nah Ini Kita Bisa Bagi Jadi Ini Masing-masing Dibagi 5 Ini Dapat 5 Ini Dibagi 5 Negatif 7 Sehingga 85 Kali 5 Bagi Negatif 7 Sama Dengan 420 Jadi Ini 420 Bagian Dengan Negatif 7 Sama Dengan Negatif 60 Kemudian Nomor 2 Ini Caranya Kita Sederhanakan Terlebih Dahulu Jadi 3X Tambah 5Y Kurang X Kurang 6Y Kumpulkan X 3X Kurang X 5Y Tambah Kurang 6Y 3X Kurang 1X 2X 5 Kurang Negatif 6 Negatif 1Y Atau Kurang Y Sudah itu Sudah Sederhana Seperti ini X Kita Ganti Dengan 6 Y Kita Ganti Dengan Negatif 5 Jadi 2 Kali 6 Kurang Negatif 5Y Kita Ganti Dengan 5 Sehingga 2x6 Sama Dengan 12 Kurang Negatif 5 Sama Ini Tambah 5 Berarti Hasilnya Adalah 17 Soal Nomor 6 Jelaskan Dengan Menggunakan Bentuk Aljabar Mengapa Jumlah 3 Bilangan Bulat Dengan Selisi 3 Seperti 1 4 7 Adalah Bilangan Kelipatan 3 Kita Jawab Misalkan Bilangan Tersebut Ketiga Bilangan Itu Adalah N Kemudian N Tambah 3 Dan N Tambah 6 Dan Ketiga Bilangan Ini Kita Jumlakan Menjadi N Tambah N Tambah 3 Tambah N Tambah 6 Sama Dengan Kita Hilangkan Kurungnya Menjadi N Tambah N Tambah 3 Tambah N Tambah 6 Kemudian Kita Kumpulkan N Dan Kumpulkan Angkanya 3 Tambah 6 N Tambah N Tambah N Sama Dengan 3 N Lalu 3 Tambah 6 Sama Dengan Positif 9 Kita Faktorkan Keluarkan 3 Menjadi 3 Dalam Kurung N Tambah 3 Jadi Bentuk Faktor Dari Ini Nah Sekarang Sudah Kelihatan Bahwa N Tambah 3 Itu Adalah Bilangan Bulatnya Dan 3 Dalam Kurung N Tambah 3 Adalah Kelipatan 3 Soal Nomor 7 Selesaikan Setiap Persamaan Berikut Untuk Variabel Dalam Kurung Nomor 1 Jadi Yang Kita Akan Cari Ini Adalah Nilai Y Jadi Caranya 2 Y Sama Dengan Jadi Y Kita Tulis Di Sebelah Kiri Tanda Sama Dengan 10 10 Ini Lalu Ini Kita Pindahkan Di Ruas Kanan Menjadi Kurang 3 X Sesudah Itu Mencari Y Kita Bagi 10 Ukuran 3 X Bagi 2 Nah Inilah Untuk Mendapatkan Nilai Y Sekarang Soal Nomor 2 Ini Yang Dicari Adalah Nilai C Caranya Kita Kali Dulu Ini 7 Kali A Sama Dengan 7 A Lalu Kita Tulis Kembali Ini 4 B Tambah 3 C Karena C Kita Cari Maka Ini Kita Pindahkan Ke Ruas Kiri Ini Di Ruas Kanan 4 B Tambah 3 C Sama Dengan Ini Pindahkan Di Ruas Kanan 7 A Sekarang Ini Tulis Di Ruas Kiri 3 C Sama Dengan 7 A Ini Kasih Pindah Di Ruas Kanan Menjadi Kurang 4 B Lalu Mencari C Kita 7 A Kurang 4 B Bagi Dengan 3 Selah Pembahasan Kita Mudah-mudahan Menonfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh